Oke baik saya buka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang teman-teman semuanya Oke So terima kasih Terima kasih teman-teman Sudah bergabung pada Siang hari ini Ini adalah Resort Talk yang ketiga Terima kasih Prof. Pimpin, Prof. Erma Sudah bergabung Pada siang hari ini So hari ini Akan ada tiga Resort Talk yang pertama saya sendiri Sudah nanti Bu Vivian Dan yang ketiga Prof. Erma Saya kalau bisa Menyela di Bu Vivian Ini soalnya KPM juga lagi rapat Sama Pak Radit Gak apa-apa ya Bu Vivian Soalnya saya mau gabung Ke ini Mau SPMI dulu Pak San Takutnya ada dana Terima kasih ya Pak Baik So langsung aja ya Saya akan presentasi yang pertama Sepuluh menit santi ya Saya kasih time Berstart Baik Teman-teman terima kasih banyak Saya hari ini akan mempestasikan Salah satu riset saya ya Tentang hyperheuristik Nanti harapannya dari riset ini Mungkin ada open problem gitu ya Nanti mungkin teman-teman yang Tertarik dengan algoritma hyperheuristik Mungkin bisa take part Dalam penerian ini Baik yang akan saya presentasi Kami hari ini adalah Salah satu riset topik Kesih saya Yaitu tentang hyperheuristik Nah fokus pengembangannya Dimana dari riset saya Ada dua Yang pertama adalah Di problemnya ya Problem Real world problem Basically Karena Model di literatur itu Seringkali Kalau dibandingkan Dengan di real worldnya Itu banyak yang Tidak nyambung gitu ya Tidak 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 Epidabel So kami fokus Untuk mengembangkan Model-model Yang lebih Lebih sesuai Dengan Kenyataan Di dunia nyatunya Seperti kayak apa Contohnya di Indonesia Misalkan ya Misalnya kita ambil model Dari Sistem di luar negeri Yang sudah sangat-sangat Well structured Tapi begitu di Indonesia Ternyata berbeda Nah Itu kontribusinya adalah Extending A new problem Kemudian arah yang kedua Adalah Ke algoritmanya sendiri Jadi kan Hyperheuristik ini Algoritma yang Bukan esak Sehingga Selalu tidak ada Algoritma yang sempurna Selalu ada ruang Untuk bisa di Jadi Arahnya Kesana Basically Oke Yang akan saya Perlukan hari ini Adalah Ini salah satu Contoh ya Bagaimana Apa namanya Problem yang sudah Ada di Literatur itu Kami kembangkan Seperti So domain Permasalahnya adalah Optimization Atau kalau di Analytic itu Maksudnya ke Prescriptive Analytic Nah Fokusnya adalah Untuk problem-problem Yang secara Computational itu Istilahnya adalah NP-hard Non-deterministic Polinian problem Jadi kayak Problem-problem Yang memang Tidak bisa diselesaikan Dengan algoritma Biasa Contohnya kalau Sartus-pad Sartus-pad Algorithm Itu kalau pakai Gistral Algorithm Sudah pasti itu Dijamin ketemu Solusi yang paling Optimal Tapi ternyata Di dunia nyata Di optimasi Itu Tidak seperti itu Karena Sartus-padnya Terlalu Luas Sehingga Sampai saat Saat sekarang Belum-belum ada Algoritma yang Menjamin bahwa Itu garanti Optimal Nah Makanya Perlu pendekatan Algoritma Yang Yang Pas Enough Dan hasilnya Tidak jerek-jerek Good Enough State of the art Adalah Metaheuristic And then New idea-nya Adalah Hyperheuristic Hyperheuristic Ini dibanding Metaheuristic Adalah Sebenarnya Ide-nya bagaimana Kita bikin Algoritma Yang lebih Generic Karena Problem-nya Di metaheuristic Itu Kita butuh Waktu Parameter Tuning Yang sangat-sangat Lama Untuk Apa namanya Problem Yang baru Harus Ada Parameter Tuning Yang Sesiswaikan Dulu Kalau Saya Anulikan Dengan Bikin Baju Kalau Mau Bikin Baju Itu Kita Penjahit Setiap Kita Mau Pakai Baju Untuk Tiap Orang Harus Diukur Badannya Ini kan Tekstine Nah Hyperheuristic Ini Kita Pengen Bikin Baju Yang All size Basically Jadi Bisa Dipakai oleh Semua Orang Basically Walaupun Mungkin Agak Pas-pas Banget Ada Agak Kedodoran Dikit Ada Yang Kedodoran Dikit But Overall Bisa Most Production Apa Namanya Bajunya So All size Semuanya Bisa Pakai Kalau Ganya Cepat Pastinya Lebih Cepat Karena Kita Enggak Berlengukur Satu Per Satu Terus Apa Namanya Bisa Dipakai Analoginya Seperti Itu Di Sini Kita Bisa Selesaikan Banyak Problem Dalam Hanya Lampir Cepat Hasilnya Enggak Jelek Jelek Malah Tapi Cepat Nah Disini Yang Kerja Yang Kamu Lakukan Adalah Yang Pertama Dari Problemnya Dari Problemnya Nah Ini Kami Mengangkat Isu Fairness Jadi Apa Namanya Dalam Hal Ini Ujian Ujian Di Penjadwal Ujian Nah Di Problem State Of The Art Tidak Consider Fairness Jadi Gini Biasanya Kalau Teman-teman Biasa Dioptimasi Kan Summation Di jumlah Semuanya Padahal Penaltinya Itu Nge-fek Siapanya Itu Harus kita Lihat Gak pernah Kita Lihat Jadi Jadi Sama GDB Misalkan Kayak Ekonomi Yang penting Negara Ini Tumbuh Ekonominya GDB Meningkat Tapi Kita Tidak Berah Melihat Apakah Merata Tidak Jangan Cuma Yang Meningkat Ekonominya Orang-orang Tidak Idenya Seperti Gitu Jadi Dalam hal Penalti Studentnya Itu Banyak Jangan-jangan Ada Beberapa Student yang Sangat Happy Tapi Ada Sisi Lain Ada Mahasiswa Lainnya Yang Jadwal Terrible Sehari Ada Tiga Tapi Sisi Lain Ada Mahasiswa Sehari Cuma Satu So They Have Enough Time Untuk Belajar Seperti Gitu So Itu Yang Kami Angkat Kita Modelkan Seperti Saya Skip Aja Basically Itu ID Terus Dari Situ Kita Memformulasikan Fairness Seperti Seperti Apa Kita Bikin Model Memodelkan Fairness Seperti Seperti Sini Juga Kami Punya Ide Namanya Cohort Fairness Jadi Apa Namanya Antarangkatan Itu Penting Karena Some student Itu Berkompetisi Seangkatannya Nah Biasanya Kalau di Sistem Eropa Nilainya Dilihat Dari Seleting Seangkatan Jadi Dia Dapat Nilai Distinction Itu Kalau dia Top Berapa Berapa Persen Satu persen Di Angkatannya Itu Menjadi Penting Sehingga Disini Kita Melihat Fairness Antar Angkatan Kita Modelkan Nah Terus Kita Tes Misalkan Ini Kalau Di Total Biasa Sama-sama Tiga Tapi Tentunya Disini Misalkan Ini Penalti Unhappiness Ini Merata Kelompok Satu Disini Satunya Empat Satunya Empat Sama Terus Yang Kedua Di Kelompok Sama-sama Dua Tidak Ada Kecemburan Antara Dua Orang Di Kelompok Satu Dan Dua Orang Di Kelompok Dua Berbeda Dengan Yang Yang Solusi Yang Kedua Satunya Empat Satunya Dua Kan Separuhnya Ini Satu Dalam Satu Kelompok Satunya Dapat Empat Satunya Dapat Dua Pastikan Unhappy Yang Di Kelompok Kedua Juga Sama Ini Padahal Kalau Pakai Pendekatan Biasa Ini Penaltinya Sama-sama Minimize Tapi Juga Kita Lihat Di Sini Lebih Fair Ini Kita Pake Tadi Pake Model Tadi Bisa Merepresensikan Jadi Kalau Kita Cuma Melihat Dari Objektif Function Yang Biasa Kita Gunakan Maka Tidak Kelihatan Ini Yang Lebih Bagus Solusi Pertama Solusi Tidak Dengan Model Tadi Yang Kita Profus Kita Jadi Bahwa Solusi Yang Bersama Itu Lebih Bagus Poin Contoh Yang Lain Terus Kemudian Kalau Tadi Dari Segi Model Ini Algoritmanya Jadi Kita Purpus Algoritma Baru Disini Nama Algoritma Ini Saya Skip Sikip 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 Idenya Adalah Kita Come up With New Idea Dipanding Dengan Solusi Yang Sudah Ada Di Algoritma Basically Algoritma Seperti Kayak Gini Saya Tidak Perlu Menjelaskan Cuman Idenya Adalah Kita Propos Cara Baru Metode Algoritma Baru Yang Yang Hopefully Hasilnya Lebih Bagus Oke Nah Ini Hasilnya So Overall Disini Bisa Kita Lihat Disini Dia Outperform Dari Algoritma Sebelumnya Seperti itu Jadi Yang Saya Bulk Ini Algoritma Yang Kita Propos Menghasilkan Solusi Yang Lebih Seperti itu Oke Terus Ini Kita Testing Di Beberapa Binspark Dataset Yang Pertama Diturunkan Binspark Dataset Ini Hasilnya Jadi Ini Yang Set Of The Art Yang Sebelah Kanan Itu Yang Kita Propos Jadi Walaupun Tidak Outperform Semua Dataset Tapi At least Overall Lebih Banyak Seperti Seperti Dataset Yang Kedua Yaitu Dari Kedisi Ini Juga At least Apa Namanya Hasilnya Lebih Bagus Oke Ini Selesai Selesai Pajah Cuman Ide Seperti Gitu Oke Alright So Jadi Di Studi Ini Kita Memodelkan Satu Aspek Yang Penting Mungkin Dalam Kedua Sari Tadi Kayak Ekonomi Biasa Jangan Hanya Cuma Oh Jumlah Ekonominya Itu GDP Bisa Tapi Tanpa Perhatikan Bagaimana Distribusinya Merasa Apakah Ini Dalam Hal Optimasi Ini Antara Student Ini Kita Perhatikan Pernas Pesan Kedua Adalah Dari Algoritmanya Tadi Namanya HUSWO Ini Sangat Selit Ini Untuk Menghasil Ternyata Bisa Menghasilkan Solusi Yang Lebih Bagus Diterimakan Dengan Algoritma Sebelumnya Euristik Itu Kebanyakan Dianggap Single Obsektif Padahal Naturally Itu Obsektif Artinya Misalkan Problemnya Ada Dua Tujuannya Tujuan Satunya Lebih Bagus Tujuan S2 Pasti Lebih Jelek Nah Ini Bisa Kita Kembangkan Menteri Obsektif Terus Kemudian Selalu Ada Ruang Untuk Improve Di Algoritma Jadi Buat Teman Yang Makin Senang Kompetitif Programming Yang Suka Ulta Ati Algoritma Ini Topik Yang Sangat Menarik Karena Very Challenging Kita Bisa Topik New Idea Yang Hopefully Algoritmanya Probe Nah Itu Aja Mungkin Presentasi Dari Saya Terima Kasih Pak Mujer Terima Kasih Sudah Datang Mujer Ini S2 Pak Campur Pak Campur Pak Semua Pasca Ini Pasca Ya Mungkin Itu Saja Berikutnya Saya Persilakan Prof Erma Baik Pak Son Ini Karena Ini Saya Sambil Ini Sambil Dengan Bu Aulia Sama Pak Radityo Persiapannya SPMI Bisa Bisa Presentasi Misalkan Kurang Lebih 10 Menit Terus Nanti Mungkin Ada Pertanyaan Dari Audion Satu Atau Dua Aja Terus Saya Live Tadi Sudah Di Absen Sama Bu Aulia Mohon Ijin Sers Tidak Mana Tadi Nah Ini Dia Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama-tama Saya Menyampaikan Terima kasih Kepada Pak Muklason Pak Mujahidin Dan Teman-teman Yang Hadir Disini Sudah Datanya Terlambat Mintanya Presentasi Setelah Pak Mbak Plason Saya Jafri Sama Bu Harim Tadi Ayo Rapat SMP Sama Pak Radisio Itu Pak Minta Tabelnya Satu-satu Supaya Datanya Departemen Tidak Terlalu Banyak Makanya Saya Mau Pak Laptop Maunya Langsung Ini sebenarnya Apa namanya Makalah ini Sudah pernah Saya share ke Pak Kepala Lab Pak Ruli Ini Laboratorium Saya Ada di Sistem Enterprise Pak Moklason RDIB Pak Mujahidin Dengan Saya Sistem Enterprise Bu Mahendra Juga Dengan Saya Nah Ini Langsung Ke Topik Saya Jadi Ini List Beberapa Topik Saya Itu Ada Beberapa Yang mulai Dari Food Dan Agriculture Kemudian Ada Renewable Energi Ada Sustainable Transport Nah Kebetulan Tahun 2022 Ini Saya Dan Pak Mujah Dan Pak Ruli Itu Satu Tim Itu Apa Namanya Penelitian Kami Di Sini Ya Di Food Agriculture Itu Yang Kedereka Itu Pak Mujah Kemudian Yang Renewable Dan Sustainable Itu Yang Kerjasama Sama Prof. Coy D. USP Sustainable Transport Ini Dengan Pak Ruli Dan Pak Basuki Matematika Nanti Mungkin Tahun Berikutnya Tahun Ketiganya Mungkin Pak Ruli Ke Studi Lanjut Mungkin Ini Minta Bantuan Pak Mujah Jadi Ini Apa Namanya Kebetulan Semua Riset Kami Itu Didanai Oleh Dikti Oleh ITS Sama Oleh Dikti Yang Kedereka Juga Dikti Kemudian Ini Intelligent Mobility Ada Urban Planning Ada Smart Services Ada Software Development Ada IOT Implementation Ini Adalah Lebih Detailnya Begitu Jadi Misalkan Untuk Food And Agriculture Cakupannya Ruang lingkup Dari Mana Saja Mulai Dari Rantai Pasok Value Agri Food Industry And Investasinya Peningkatan Pengolahan Dan Kualitas Silpanen Kemudian Ada Strategi Adaptasi Dalam Mengatasi Dan Menjaga Bencana Terkait Dengan Food Security Nah Kalau Yang Sustainable Transport Itu Cakupannya Transportasi Rahmat Lingkungan Efisiensi Layanan Transportasi Dan Keamanan Pengguna Jalan Kemudian Ini Kami Juga Ada Fair Development Ini Yang Kedareka Sekarang Itu Pemetaan Potensi Lahan Kemudian Terkait Juga Dengan Keputusan Strategis Dan Operasional Industri Tami Jadi Projek Kami Disini Kebetulan Juga Alhamdulillah Kemarin Didanai Oleh Kedareka Nah Ini Untuk Yang Renewable Energi Cakupannya Mulai Dari Renewable Energinya Sendiri Kemudian Sustainable Energy Supply Energi Efisiensi And Conservation Sama Mitigasi Emisi Karbon Ya Kalau Energinya Bisa Macem-macem Mulai Dari Solar Cell Wind Energi Sama Geothermal Mungkin Kalau Teman-teman Ada Yang Berminat Mau Di Market Listrik Tenaga Air Juga Boleh Kalau Di Indonesia Tenaga Air Lebih Murah Lebih Murah Untuk Di Develop Kemudian Intelligent Mobility Fokusnya Mulai Dari Efisiensi Operasional Sistem Transportasi Kemudian Organisasi Sumber 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 Sistem Transportasi Kemudian Ada Peningkatan Kinerja Ekonomi Transportasi Umum Kemudian Untuk IOT Implementation Itu Terkait Dengan Food Sustainability Sama Intelligent Transportation Sistem Sekarang Yang Lagi Trending Industri 4.0 Sama Society 5.0 Jadi Kalau Teman-teman Tertarik Kesana S2 S3 Tidak Terlalu Fokus Pada Aplikasi Tapi Lebih Fokus Kepada Modeling Kalau Misalkan Anda Tertarik Untuk Menggabungkan Dari Berbagai Sektor Misalkan Ke Arah Sustainable City Itu Akan Lebih Bagus Nah Ini Topik TA Dan Tesis Masiswa Sebelumnya Ada Smart Agriculture Untuk Ketahanan Pangan Mungkin Slide Ini Bisa Saya Share Lewat Pak Moklason Mungkin Nanti Pak Moklason Misalkan Mahasiswanya Ingin Ini Ada Peningkatan Produktivitas Dan Produksi Sisi Sapi Perah Ada Peningkatan Produktivitas Pertanian Padi Dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Ada Peningkatan Nilai Tambah Produksi On Farm Kalau On Farm Itu Di Budidaya Kalau Off Farm Itu Pada Saat Mereka Sudah Memasuki Apa Namanya Pengepakan Packaging Distribusi Itu Off Farm Kemudian Untuk Yang Intelligent Transportation System Itu Ada Beberapa Juga Ada Mahasiswa S1 Dan S2 Karena Kebetulan Sampai Saat Ini Saya Masih Belum Punya Bimbingan S3 Di SI Kalau Di MMT Sampai Lebih Sampai Sampai Dibagikan Dosen Dosen Lain Disipil Itu Saya Punya Tiga Atau Empat S3 S Ini Baru Mau Akan Mungkin Menunggu Keputusan Dari Pak Muklas Sampai Diterima Baru Mau Akan Tapi Sudah Dengan Topiknya Masing-masing Saya Terlalu Memaksakan Kalau Saya Memimbing Mahasiswa Yang Penting Mahasiswanya Lulus Tepat Waktu Saya Senang Kalau Riset Saya Itu Syukur-syukur Ada Mahasiswa Yang Bantu Tapi Walaupun Tidak Ada Mahasiswa Biasanya Saya Nyari Asisten Peneliti Biasanya Lulusan Mahasiswa Saya Yang Pernah Jadi Bimbingan Saya Biasanya Bantu Itu Nah Kemudian Untuk Energi Ini Ada Kajian Potensi Energi Panas Bumi Sebagai Pembangkit Alternatif Energi Listrik Kemudian Ada Model Driven Disisim Support Sistem Untuk Strategi Operasional Sistem Pembangkit Listrik Ini Contoh-contoh Aplikasi Yang Sudah Ada Logis.co.id Ini Berbasis Web Jadi Anda Bisa Lihat Kiprah Kod Penelitian Saya Ada Banyak Di Ini Berbasis Web Ini Buperdas .co.id Nah Ini Juga Berbasis Web Agrima Agricultural Marketing .co.id Mungkin Bisa Dilihat Gitu Ini Di Ras .com Ini Yang Terkait Dengan Mitigasi Bencana Kemudian Ini Ada Tak Keeper Ini Tata Kelola Infrastruktur Pertanian Jadi Lebih Spesifik Karena Ini Ada Username Dan Password Dengan Dinas Pertanian Jombang Jadi Memang Kami Dapat Kedereka Dengan Partner Dinas Pertanian Jombang Karena Sudah Dari Tahun Lama Dari Tahun 2015 2016 Sudah Dengan Mereka Bahkan Yang Ini Saya Support Dari Dana Pribadi Saya Karena Tidak Masuk Di Judul Penelitian Saya Support Pake Dana Pribadi Saya Ini Aja Ada Asisten Anak-anak NSI Yang Membuat Kalau Yang Tadi Logis Agrima Itu Dari Informatika Pak Sorry Ya Pak Kalau Ini Anak-anak Kemudian Ini Juga Dibantu Sama Anak-anak Informatika Intraftas Namanya Kebetulan Dibantu Oleh Mereka Sudah Juara Juara Game Mastik Dapat Emas Di Tahun Lagi Yang Membuat Ini Ini Namanya Intraftas Informasi Travel Lalu Intas Hanya Saja Aplikasi Ini Belum Sempat Dimanfaatkan Oleh Pengguna Driver Angkutan Umum Karena HP-nya Itu Harus Dengan Konfigurasi Tentu Jadi Belum Lagi Mereka Harus Isi Pulsa Nah Itu Bebannya Agak Banyak Di Sehingga Kami Mengembangkan Lagi Ke Aplikasi Yang Lain Yang Saat Ini Masih Kami Dipilok Nah Ini Untuk Kedepan Beberapa Riset Topik Saya Itu Meliputi Ini Sustainable Transport Solusion For Smart City Kemudian Ada Renewable And Sustainable Energy Ada Smart Services Ada Software Development Banyak Apapun Ini Apalagi Pak Kalab Di Kami Itu Kan Mau Keluar Sehingga Yang Semula Dimimping Oleh Pak Kalab Itu Saya Jadi Pemimping Satu Pak Kalab Jadi Pemimping Dua Supaya Tidak Hilang Supaya Capaian Lab Itu Tetap Baik Begitu Kemudian Ada IOT Implementation Ada Transit Oriented Development Ada Smart City Development And Society 5 Kemudian Ini Karena Buahnya Pak Kalab Keluar Mau Tidak Mau Saya Harus Belajar UX Desain Sedikit Untuk Meng-cover Anak S1 Yang Apa Namanya Bimbingannya Pak Kalab Itu Jadi Bimbingan Saya Saya Bimbing Dengan Pak Kalab Begitu Dari Saya Saya Ijin Stop Share Nanti Teman-teman Ada Yang Memerlukan Mungkin Bisa Kontakt Ke Pak Mukla Son Dan Nanti Bisa Diperoleh Dari Sana Ini Mungkin 1-2-3 Menit Mungkin Ada Teman-teman Yang Ingin Bertanya Sebelum Saya Live Terima Terima kasih Silahkan Teman-teman Yang Mau Pertanya Silahkan Presen Oh Tidak ada Paham Semua Sangat Jelas Ya Kalau Tidak ada Sekalian Ini Saya Ingin Menyampaikan Selamat Lupa Pak Selamat Kepada Teman-teman Ini Kan Baru-baru Ada Pak Dihin Saya Lihat Dan Teman-teman Yang Lain Selamat Bergabung Di Sistem Informasi Baik S2 S3 Semoga Apa Yang Kita Harapkan Bersama Itu Tercapai Ya Pak Lancar Semuanya 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 Oke Intinya Kalau saya sih Baik saya sebagai Pembimbing maupun Penguji Pasti saya support Dari sisi Kepentingan Mahasiswanya Begitu ya Sukses semuanya Sehat selalu Semuanya Saya sekalian Ijen ya Terima kasih banyak ya Pak Son Sekalian Ijen Pak Pak Tenun Baik Berikutnya Berikutnya Bu Doktor Pipin Silahkan Bu Pipin Share screen Ya Pak Saya mohon Ijen Share screen Oke Assalamualaikum Bapak dan Ibu Sekalian Mungkin Ini Memang Tujuannya Adalah Memu Pas Dan Peluang-peluang Yang ada Di dalamnya Kalau misalnya Ada Satu Atau Beberapa Yang Ide Tesis Atau Penelitian Untuk Tesis Jadi Ini Ceritanya Saya Mau Mengupas Dan Menunjukkan Celah-celah Di Desertasi Kemarin Dengan Tujuan Untuk Mentriger Ide-ide Dari Kalian Semua Jadi Ini Desertasi Yang kemarin Ada Tiga Kontribusinya Pertama Adalah Knowledge Modeling Dan Engineering Jadi Tidak Hanya Membuat Model Dengan Teknologi Tapi Juga Mengimplementasikannya Dan Mewujudkannya Rule-based System Nah Kontennya Apa? Kontennya Adalah Penyakit Menular Yang Ada Di Manusia Seperti Yang kita Tau Kalau Penyakit Menular Itu Ada Di Hewan Ada Di Tumbuhan Ada Di Manusia Ini Khusus Untuk Manusia Saja Tapi Runglengkup Satu Dunia Dan Itu Sudah Ada Bukunya Alhamdulillah Jadi Nama Bukunya Setelah Dipetakan Lalu Diwujudkan Dalam Model Berikutnya Adalah Kontribusinya Menjahit Menjahitnya Menjadi Sebuah Expert System Tapi Yang namanya Expert System Itu Mendokumentasikan Pengetahuan Dari Seorang Expert Dan Kalau yang Disini Bukan Orang Yang Melainkan Buku Atlas Ini Nah Kita Harus Tahu Dulu Pengetahuan Pengetahuan Itu Modelnya Seperti Apa Dan Sedip Apa Oleh Karena Itu Masing-masing Penyakit Itu Punya Ciri Yang Berbeda Mungkin Kalau Saya Bisa Cerita Ada Yang Waterborne Dibawa Oleh Minuman Air Misalnya Kita Habis Renek Misalnya Musing Hujan Terus Kita Kecek Itu Kayak Main Air Itu Bisa Termasuk Waterborne Juga Lalu Kalau Misalnya Kita Rumahnya Tinggal Di Sebelahnya Sungai Atau Di Pinggir Pantah Itu Juga Risiko Tinggi Untuk Terkena Waterborne Diseases Ternyata Kita Bisa Telusuri 247 Penyakit Menular Itu Dari 5 Sampai Kategori Ada Yang Foodborne Ada Yang Waterborne Lalu Ada Animal Born Ini Biasanya Berupa Nyamuk Berupa Hewan Peliharaan Dia Berprofesi Sebagai Dokter Hewan Itu Ada Hewan Besar Seperti Gajah Kuda Yang Harus Dia Rawat Sapi Dia Berpotensi Tertular Patogennya Dari Hewan Tersebut Sehingga Dari 5 Atau 6 Bawaan Ini Kita Bisa Telusuri Karena Mereka Memiliki Samaan Karakteristik Penyakit Menular Dan Kita Bisa Trace Dari Sana Ternyata Demografinya Itu Ada Yang Mirip Tapi Ada Celahnya Nanti Saya Akan Ceritakan Lalu Yang Namanya Expres Sistem Tidak Hanya Berhenti Pada Pemodel Tapi Kita Juga Membuat Inference Engineer Inference Engineer Itu Mengimumkasikan Kuantitatif Dari Masing-masing Faktik Nanti Diwujudkan Ke Seberapa Besar Seseorang Akan Berpotensi Untuk Mendapatkan Penyakit Menular X Misalnya Itu Nanti Bisa Dilihat Dari Salah Satunya Golongan Darah Gender Gender Ternyata Laki-laki Atau perempuan Itu Ternyata Juga Ada Perbedaan Probabilitas Dia Akan Terkena Suatu Penyakit Tentu Memang Ada Lalu Dilihat Dari Profesinya Karena Dengan Dengan Profesinya Kita Bisa Melihat Barang-barang Apa Makhluk Hidup Apa Yang Sering Dia Pegang Atau Sering Dia Kontak Konteks Pekerjaannya Itu Nanti Akan Dihitung Oleh Bayesian Network Inference Engineer Lalu Yang Terakhir Adalah Design Dari Model X Nah Ini Peluangnya Atau Celah-celahnya Yang Mungkin Nanti Bisa Menjadi Ide Tapi Kalau Enggak Juga Gak Apa Ini Yang Pertama Adalah Sisi Knowledge Modalnya Dulu Output Berupa Old Dan Ini Sudah Grafinya Disini Ada OR OR Ini Kuantitatif Yang Saya Ceritakan Tadi Singkatan Oats Ratio Yaitu Sebuah Angka Yang Menunjukkan Seberapa Besar Suatu Faktor Resiko Itu Bisa Menjangkit Atau Bisa Mengantar Ini Sebenarnya Ada Dua OR Sama OR Itu Relevance Risk Nah Ternyata Dari OR Ini Penyakit Yang Sama Tapi Di Negara Yang Berbeda Itu Beda Angka OR Sehingga Kita Harus Melakukan Merge Merge Itulah Yang Belum Dilakukan Tapi Sudah Ada Rumusnya Lalu Berikutnya Prevalence Atau Incidence Rate Kalau Kalau Yang Yang Kemarin Detasis Hanya Prevalence Rate Saja Bedanya Apa Antara Prevalence Dengan Incidence Bedanya Ada Di Bagian Pembaginya Kalau Misalnya Incidence Itu Hanya Jumlah Kasus Berapakah Jumlah Kasus Berdarah Di Kota Ini Pada Tahun Sekian Sudah Itu Dapat Incidence Tapi Kalau Prevalence Dia Dibagi Dengan Populasinya Jadi Dia Akan Lebih Global Melihatnya Tidak Cuma Jumlah Tapi Jumlah Dibagi Jumlah Orang Jumlah Kasus Dibagi Jumlah Orang Yang Tinggal Di Suatu Tempat Tertentu Pada Tahun Tertentu Nah Disini Ada Celahnya Juga Kemarin Itu Hanya Prevalence Tapi Tidak Incidence Karena Nilainya Populasi Itu Akan Berubah Setiap Durasi Tertentu Dan Juga Ada Penyakit Tertentu Seperti Misalnya AIDS AIDS Penyakit Menular Ke Manusia Itu Tidak Ada Nilai Populasinya Sehingga Cuma Muncul Incidence Saja Dan Ada Beberapa Penyakit Yang Hanya Muncul Prevalence Rate Tidak Muncul Incidence Itu Karena Ada Faktor Kesensitifitasan Penyakit Tersebut Ini Peluang Atau Celah Dua Celah Yang Di Knowledge Modeling Lalu Berikutnya Ada Celah Lagi Jadi Penyakit Menular Seperti Yang Kita Tau Kita Belajar Banyak Dari Pandemi Covid Kemarin Bahwa Seseorang Itu Pertama Rentan Terhadap Penyakit Tertentu Misalnya Dia Dari Segi Usia Atau Dari Segi Ketemu Dengan Banyak Orang Sehingga Peluang Dia Untuk Terkelar Airborne Diksi Lebih Banyak Jadi Dia Sakset Berdu Rentan Dulu Lalu Par Virus Nya Par Patogen Lalu Kalau Misalnya Ibunya Tidak Kuat Dia Baru Infected Kalau Sudah Infected Dia Sakit Menunjukkan Gejalan Misalnya Demam Ingusan Batuk Lalu Kalau Sudah Diobati Maka Recover Nah Di Disertasi Saya Kemarin Hanya Berasumsi Bahwa Dia Seyuk Ini Padahal Kompartemen Modeling Ada Banyak Ada Sekitar 5-6 Salah Duanya Yaitu Siri Jadi Dia Ada Penyakit Mungkin Kita Pernah Dengar Cacar Air Cacar Air Itu Kaus Daratan Infected Recover Terus Dia Jadi Imun Dia Jadi Kebal Akan Penyakit Itu Dia Kalau Terkepar Lagi Dia Tidak Akan Kena Seperti Dapat Vaksin Secara Alami Nah Itu Ada Penyakit Penyakit Yang Siri Dan Ini Belum Tercover Di Desertasi Saya Jadi Kemarin Itu Baru Yang Seir Ini Karena Memang 60% Dari 200 Sekian Human Infectious Disease Itu Seir Modelnya Yang Siri Ini Cuma Dikit Salah Satunya Adalah Cacar Lalu Ada Satu Lagi Yang Menarik Yaitu MSIR Jadi Dia Sebelum Successible Itu ada M M Itu Bawaan Dari Ibu Ketika Hamil Jadi Ibu Ketika Hamil Anaknya Dia Membawa Antibody Antibody Yang Positif Untuk Janinnya Dan Ketika Dia Dilahirkan Melalui Vaginal Birth Dan Juga Breast Fat Dia Jadi Imun Pi Imun Karena Maternal Karena Bawaan Sehingga Bayi Itu Jangan Dikira Lemah Newborn Tapi Dia Memiliki Antibody Bawaan Dari Ibu Dan Breast Fat Dan Itu Tidak Tergedokumentasikan Juga Di Desa Klasi Ini Jadi Itu Peluang Kedua Berikutnya Di Swole Swole Ini If Then Rules Yang Berkaitan Dengan Poll Jadi Dia Satu Paket Dengan Protegi Dan Saya Bisa Reuse Class Objects Individuals Dari Poll Ini Untuk Dijadikan If Then Rules Isi If Then Rules Ini Apa Isi If Then Rules Ini Misalnya Jika Usia Seseorang Terkategorikan Manula Misalnya Di Atas 50 Dan Dia Suka Makan Daging Karena Meat Itu Juga Membawa Patogennya Sendiri Jadi Dia Punya Exposure Rate Untuk Penyakit X Sebesar 60% Nah Itu Isi Rules Atau Isi Rule Based Nah Namun Setiap Dokter Setiap Penelitian Itu Kan Beda Beda Walaupun Memang Pengetahuannya Sama Tapi Ternyata Dia Ada Sedikit Yang Berbeda Contohnya Seperti Ini Kalau Kita Pernah Berobat Ke Dokter Yang Sudah Berpengalaman Banyak Dia Cuman Nanya Satu Dua Aje Udah Langsung Munir Misalnya Dia Demam Lalu Gatel Gatel Di Tangan Nah Itu Dia Sudah Punya Instinct Atau Feeling Yang Mana Itu Merupakan Representasi Dari Knowledge Dari Expert Karena Dokter Dan Kita Akan Dokumentasikan Gesual Ini Dan Mungkin Akan Berbeda Dengan Dokter Lainnya Padahal Sama Sama Dokter Kulit Misalnya Sehingga Disana Bisa Jadi Ada Conflicting Knowledge Jadi Misalnya Dokter A Bilang Kalau Panas Tapi Ada Gatel Gatel Di Tangan Maka Kemungkinan Besarnya Dia Penyakit Kolera Misalnya Ngamur Tapi Dokter B Yang Sudah Expert Dia Mengenalinya Dari Lingkungan Dari Musim Juga Dari Ocupation Dari Orang Itu Juga Jadi Misalnya Ada Suatu Cerita Waktu Saya Ngobrol Sama Duk Di Situ Bondo Situ Bondo Itu Kan Takal Kuda Pantainya Banyak Jadi Dia Melihat Penyakit Itu Secara Holistik Gak Cuma Dari Risk Faktor Si Manusia Itu Aja Tapi Juga Dari Musim Musim Tertentu Itu Mengakibatkan Air Lautnya Naik Lalu Dia Membawa Penyakit Tertentu Sehingga Kemungkinan Untuk Penyakit Kolera Itu Mungkin Tidak Cocok Untuk Musim Kemarau Misalnya Seperti Itu Nah Dari Situ Ada Conflicting knowledge Yang Harus Didokumentasikan Dan Dihitung Juga Itu Belum Ada Juga Di Desertasi Ini Lalu Berikutnya Multiple Risk Factors Nah Ini Karena Kita Ini Bukan Dokter Dan Bukan Lulusan FKM Juga Jadi Kita Tidak Bisa Mengeluarkan Angka Ini Angka Operatius Angka Relevance Risk Angka Incident Ritm Angka Prevalence Jadi Kita Benar-benar Berpacu Atau Berpedoman Pada Manusia Human Expert Atau Artikel Yang Sudah Eligible Nah Disini Ada Angka Multiple Risk Factors Yang Kombinasi OR Jadi Misalnya Dia Laki-laki Dan Dia Usnya Sekian Dia Tinggal Di Daerah A Maka Dia Berpotensi Antraks Misal Lalu Ada Rules Lagi Sama Laki-laki Usia Sekian Tinggal Di Sebuah Darah Tertentu Ditambah Satu Risk Faktor Misalnya Occupation Adalah Dia Gardener Misal Nah Itu Dia Menambah Satu Risk Faktor Dan Akan Mengubah Nilai Persentase Atau Probabilitas Terkena Antraks Nah Itu Juga Belum Didokumentasikan Di Surals Jadi Kalau Misalnya Kalian Dari Tadi Mbatin Ini Resertasinya Banyak Banget Celahnya Iya Karena Untuk Yang Saya Pelajari Dari S3 Itu Bukan Sesuatu Yang Perfect Resertasi Kita Bukan Sesuatu Yang Kompleks Melainkan Sesuatu Yang Baru Atau Novel Jadi Misalnya Muda Atau Banyak Hanya Tak Apa Asal Kita Acknowledge Itu Kita Paparkan Secara Ilmiah Itu Namanya Multiple Risk Factor Dan Belum Didokumentasikan Salah Satu Challengenya Kenapa Belum Didokumentasikan Adalah Struktur Data Yang Sekarang Itu Belum Compatible Jadi Kalau Misalnya Single Risk Factors Kita Bisa Pakai Struktur Data Map Jadi Ada Factor Lalu Ada Notenya Nah Kalau Multiprix Factors Ini Kita Harus Ada Map Di Dalam Map Jadi Agak Heavy Agak Susah Dan Kalau Misalnya Struktur Datanya Itu Ada Yang Baru Atau Diciptakan Khusus Untuk Multiprix Factors Ini Maka Juga Akan Menjadi Sebuah Nilai Novelty Karena Sampai Sekarang Belum Ada Yang Map Di Dalam Map Lalu Berikutnya Ini Adalah Mencari Artikel Secara Otomatis Yang Dia Fokusnya Populist Studies Jadi Karena Memang Tujuannya Dari Awal Kenapa Membuat Knowledge Based Tentang Penyakit Menular Untuk Manusia Itu Karena Ingin Mempelajari Dan Dokumentasikan Pengetahuan Pengetahuan Dari Dulu Sampai Sekarang Jadi Supaya Nanti Generasi Berikutnya Itu Bisa Mempelajari Knowledge Ini Tapi Kan Kita Kadang-kadang Gak Aware Kalau Misalnya Ada Penelitian Yang Tahun Ini Misalnya 2022 Bulan Depan Itu Akan Ada Sepuluh Artikel Yang Tentang Population Studies Kita Enggak Aware Akan Itu Sehingga Butuh Sesuatu Yang Otomatis Tidak Akan Lupa Tidak Akan Lengah Untuk Mendokumentasikan Artikel Tersebut Dan Sebenarnya Sekal Kita Pelajari Artikel Tersebut Memiliki Ciri-ciri Yang Tetap Ciri-ciri Yang Tetap Itu Nanti Bisa Kita Masukkan Ke Sebuah AI Sehingga AI Artikel Artikel Yang Baru Muncul Dan Dia Akan Secara Otomatis Mengumpulkan Atau Kategorikannya Berdasarkan Ciri-ciri Yang Tetap Tersebut Jadi Ciri Yang Tetap Tersebut Adalah OR 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 Prevalence Incident Strait Ini Jadi Ini Ciri Dari Artikel Population Sadis Khususnya Tentang Penyakit Cuman Itu Aja Mungkin Dari Saya Baik 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 Teman-teman Silahkan Jika Ada Pertanyaan Yang Mau Bertanya Ke Saya Jika Boleh Jika Boleh Jika Ada Tidak Ada Sebetulnya Oke Baik Kalau Tidak Ada Tidak Apa Terima Kasih Banyak Mudah-mudahan Walaupun Sebentar Jadi Inspirasi Yang Tertarik Doing Research Di Prof Erman Tadi Saya Mungkin Bu Vivian Juga Tadi Mungkin Tidak Hari Ini Mungkin Someday Yang S3 Whatever Mungkin Jadi Inspirasi Someday Di Masa Depan Oke Terima kasih Banyak Teman-teman Yang Sudah Hadir Pada Siap Hari Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Baik Directly Maupun Indirectly Ya Dengan Demikian Saya Akhiri Terima kasih Banyak Pak Meja Sampuan Rauh Oke Saya Akhiri Terima kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Minggu depan Ada lagi Mbak Hendra Sama Sama Monica Terima kasih Banyak Saya Akhir Ya Pak Terima kasih Sama